Kalau Anda yang sudah menonton video review saya tentang laptop Lenovo C340 ini, tentu kalian mesti ingat bahwa salah satu permasalahan yang ada di laptop ini adalah performa dari disipasi suhunya itu kurang baik. Jadi walaupun dia punya 2 blower di dalam ini, harusnya performa suhunya itu bagus. Jadi laptop ini ketika kita kasih load 100% itu dia sampai 90 derajat celcius, bahkan sampai thermal throttling. Walaupun padahal ini prosesornya cuma prosesor Core i3. Saya tidak tahu yang Core i5, Core i7 bagaimana. Nah disini saya mencoba untuk memperbaiki masalah itu dengan menggunakan liquid metal. Jadi kenapa pakai liquid metal? Karena liquid metal ini transfer suhunya itu lebih baik ketimbang dengan thermal paste biasa. Walaupun dengan thermal paste yang mahal juga masih tetap kalah disipasi panasnya dibanding dengan liquid metal. Tapi tentu ada beberapa resiko yang kalian harus ngerti kalau memakai liquid metal. Karena namanya juga metal. Jadi walaupun dia liquid, cair tapi dia metal, tetap metal. Jadi dia itu konduktor yang bagus untuk listrik. Artinya kalau liquid metal ini sampai bocor, melebar, lalu menyentuh sirkuit, itu bisa terjadi konslet. Jadi harus diperhatikan baik-baik dalam pengaplikasiannya. Pertama-tama kita bongkar dulu laptopnya. Kita buka baud yang ada di bawah. Ini sekitar ada 9-11 baud, 10 baud. Setelah dibuka semua baudnya, itu kalian harus balikan. Balikan laptopnya. Kemudian congkel di bagian keyboardnya. Di bagian decknya. Ini gak ada baud, kalian tinggal congkel aja pake kartu plastik sejenisnya. Jangan pake obeng ya. Karena nanti lecet-lecet, kalian gak mau laptop kalian keliatan lecet. Jadi setelah semuanya dibuka, si klipnya dibuka di bagian keyboard. Baru kemudian kalian bisa balikan lagi dan buka covernya. Jadi si motherboardnya ini nempel ke keyboard ya. Ke bagian deck. Setelah kalian buka klip-klipnya, kalian kebalikan lagi. Selanjutnya kita harus buka kipas. Heatsync-nya. Jadi kipasnya ini udah ada 2. Jadi sebenarnya agak heran sih kalau dia dalam performa sumbernya kurang bagus. jadi agak aneh juga. Selain ini versi U juga. Core i3 juga. Yang harusnya sih lebih ringan istilahnya itu. Jadi harusnya dengan 2 blower seperti ini sebenarnya untuk i3 itu overkill. Tapi gak tau kenapa sumbernya sangat tinggi. mungkin karena Intel atau Lenovo-nya ini mempush si Core i3 ini supaya kelihatan snappy gitu. Kelihatan cepat. Jadi dia agak mempush boost clock-nya supaya lebih tinggi. Dia boost clock-nya itu menurut spek dari menurut spek dari Intel itu sekitar 3,9. Nah, kemarin ketika kita tes itu maksimum itu sampai 3,6. Berarti sebenarnya masih ada headroom sekitar 0,3-an. Harusnya ini bisa. Tapi karena mungkin thermal-nya kemarin kurang bagus jadinya ya seperti itu. Oke, kalau diperhatikan untuk membukanya itu disini ada nomor ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk membuka itu biasanya dari belakang dulu sih. Jadi pertama kita buka nomor 5 dulu. Oke. Kalau yang ini pakai Philips screw. Oh, shit. Oke. Sampai jumpa. saya bisa kebuka juga dengan cara yang lebih persuasif. Semua bawah sudah terbuka harusnya ini bisa terbuka dengan kita. Oke. kalau dilihat disini termagris ini masih bagus padahal ya. masih bagus padahal. tapi nanti kita coba ya. Lihat. Tapi emang aplikasinya terlalu banyak tuh. Oke. Kalau sudah terbuka ini kita bersihkan dengan tisu dan rubbing alcohol. Oke. bisa kelihatan disini hitsing ini pakai copper. ini jadi kalau untuk memastikannya ini biasanya di plating. Kalau kita gesek seperti ini nih. Kalau masih berwarna tembaga berarti dia tembaga asli. Kita bersihin juga ini. untuk daerah prosesor saya rasa aman tidak perlu pakai masking tapi yang bagian bagian ini banyak sekali transistor yang bercacaran jadi saya pengen tambah masking disini ini untuk menjaga aja supaya tidak kalau-kalau meluber air seperti itu mudah-mudahan sih enggak biasanya sih orang-orang pakai sejenis coating harusnya juga ini sebenarnya pakai kayak kapton tape yang lebih tahan panas tapi saya rasa daerah PCB ini tidak sampai di atas 100 derajat celcius elektrikal tape kayak gini ini dia bisa menahan panas sekitar sampai 150 derajat celcius dia masih oke oke kira-kira jadinya seperti itu oke dalam pengaplikasian liquid metal kalian harus hati-hati kalian harus hati-hati setitik aja seperti itu jangan terlalu banyak nah seperti itu kemudian nanti di dalam packagingnya itu kalian dikasih kayak cotton bird gitu kemudian dioles-oles jadi jangan khawatir si liquid metal ini dia kayak cat gitu nempel banget ke metal ya ke si prosesornya ini die-nya ini yang penting rata jadi intinya itu kalian bisa tahu ini kebanyakan atau enggak itu jangan sampai ada yang menggenang jadi seperti yang kalian lihat itu saya yang di bagian tengah itu dia ada menggenang nah itu sebenarnya tidak boleh makanya nanti kalian lihat saya mengambil sedikit ya dari sini karena itu masih menggenang yang penting merata tertutupi semua ya jangan terlalu banyak jangan lupa selain prosesornya atau die-nya di bagian heatsinknya juga dioles sama ya jadi misalnya bagaimana kalau terlalu banyak ya seperti saya jangan khawatir itu kalian bisa bisa ambil bagian yang kebanyakan yang tadi ya tinggal dioles saja nanti bagian yang excessnya terlalu banyaknya bisa kita ambil oke jangan lupa bagian kartu grafisnya juga dikasih liquid metal sama seperti tadi jangan terlalu banyak yang penting merata ya dan tidak boleh ada yang menggenang heatsinknya juga sama jangan lupa terutama untuk bagian yang kartu grafis ini harus ekstra hati-hati karena di bagian PCB dari GPU nya ini dia ada beberapa transistor disana sehingga kalau melebar itu bisa terjadi konsleting nah sebenarnya saya sudah pakai sekitar satu bulanan setelah ini dan dalam waktu satu bulan itu saya bongkar lagi kemudian saya ganti solasiban hitam ini dengan menggunakan kutek ya jadi saya lapis kutek di bagian transistor nya sehingga Sekarang kalau diperhatikan Idlingnya saja itu sekitar 45 derajat celsius Kalau dilihat disini Dia maksimum sekitar 55-57 derajat celsius Untuk idling saja Oke saya coba Cinebench Dan nilainya jadi naik Terakhir 354 sekarang jadi 365 Nah ini tadinya 354 sekarang jadi 365 Kalau dilihat suhunya Sekitar 75 derajat celsius maksimum Sedangkan di GPU nya 57 derajat celsius Nah kalau dilihat disini Suhu itu stabil di sekitar 75 derajat celsius Semua sekali tidak ada throttling Sukses Sampai jumpa di video selanjutnya